selamat menikmati kita mau nyoba metik stroberi tapi mau tanya dulu stroberinya lagi berbuah atau tidak ini jual bu? pake aja gak kita jual tiket jangan hilang untuk pengambilan bonus ini peraturannya nih gak boleh makan di tempat kalau dulu kayaknya boleh yang mana kebunnya? paling bawah? nah ini kita nanti mau metik disini kalau ini dalamnya ini bunga cuy tanaman bunga bunga mawar kayaknya warnanya putih-putih gitu putih-putih merah jadi kita mau petik stroberi dulu ini itu tuh ayong saya wow 1 on 1 on nya 10 ribu ini kok udah bekas digigit mana jangan diambil yang itu aja ini yang bagus ya ada merah-merah nih coi ini pertama kali metik stroberi kamu sayangmu udah sering ini udah bekas diambil orang lagi nih pengunjung lain jadi kita dapat yang sisa-sisa ini masih banyak ini seluruh ini mah digigit orang ini kayaknya ini besar iya iya ada 2 coy nah kita dapat 2 ini ini kita gak boleh makan di tempat ya iya biasanya kan boleh setahunya dulu sih boleh makan di tempat sekarang kayaknya udah peraturan baru tapi kan gak ada orang kita bisa makan itu berdosa eh ada terong belanda tengok tuh oh iya oh ini ada terong belanda coy mirip kayak pohon terong ungu cuma dia lebih besar nih ini udah matang ini kayaknya lembut bismillah ih belum tau masih kuning yuk tapi lagi itu tuh besar tuh si pacang mau gak dia pegang tengok nih waw ini besar kali tapi masih ini masih iya udah bisa nih nanti kali warnanya merah coy wih kita habisin semua ini kita borong kita coba ya iya iya satu aja gak apa-apa bismillah hmm apa asem asem ini disini banyak wih besar-besar iya lagi itu mana petik aja terus habisin aja borong besar tapi warnanya masih agak pink gak apa-apa lah daripada diambil orang yang ini waduh mantap kali hah iya sampai bawah itu merah-merah tuh ih udah banyak tanganku ini nah nah iya banyak kan banyak tanganku waw nah itu aja ini ambil ambil petik-petik kayak mana petik ya tadi kayak mana petik ya nah oke dapet berapa ini udah setengah kilo belum paling baru 2 on dapet banyak bu kita puaskan metik stroberi tuh tuh lagi itu merah-merah tuh yang di ujung kecil kali jangan diambil ini besar wih ini merah guys banyak juga weh kita udah sampai ujung ini kayak ini oh iya makan dosa pak anis ini nih kenapa jangan ditiup kenapa kenapa jadi buat apa buat foto gini loh oh ini paling besar wii 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 itu masih ada lagi masih banyak gak bisa habis ini terong belandai nih yang sering dibuat jus-jus itu tapi ini masih mengkal sih belum terlalu tua jam 12 12 pas pengunjung mulai makin rame ya dan disini mulai grimy tapi bukan grimy sih memang cuaca disini kayak gini dia selalu ada rintik-rintik hujan gitu rintik-rintik air dikit sudah dapet satu keranjang coba ditimbang sekilo 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 kurang lebih sekilo itu sekarang tinggal kita timbang ke atas baru kita bayar ini keranjangnya satu ohm ya kak kita naikkan nanti kita kurangi satu ons ini kita paskan satu dua jadi satu kilo satu ons ini 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 ikirnya untuk pengambilan bonusnya terima kasih banyak ya hati-hati di jalan nih bu ya ini 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 Tadi yang kita petik berapa? Satu kilo satu an Baru dapat bonus ini satu kota Oke sekarang kita mau lanjut jalan Kita mau ke pemerahan susu sapi Di atas sana Sekitar lima menit lagi Kita udah sampai dimana? Di pemerahan susu Pemerahan 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 Berarti kok kompas ya? Kok begal ya? Pemerahan susu sapi Pemerahan Serakan uang Pemerahan begal lah dia Ini pertama kalinya aku ke Ke Berestagi Farm Eh Gundaling Farm atau apa? Namanya lupa Gundaling Farm Mau beli apa? Susu atau yogurt? Dua dua Susunya satu liter aja Ini rasa apa? Yogurt Apa ya? Itu? Ini susu Oh ini yogurt Ini susu Susu Srasa stroberi Ini yogurtnya itu es krim Yuk lanjut Kemana lagi? Ke Si Oshar Puncak dua ribu Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton Kita udah sampai di puncak 2000 Cuma kita sekarang mau nyari penginapan Kita lagi ngecek villanya Dan aku memutuskan ngambil ini Karena dia viewnya bagus Jadi kita mau masuk aja ke dalam Kita cek dulu gimana isinya Assalamualaikum Mana ini aja? Ya udah ini aja Oke kita ngambil ini aja Ini aja ya Seger dia suhunya Enggak pila semua ini Ini nuansa kayu Ini ada banyak tilam Ini bisa diisi 10 sampai 20 orang Mungkin bisa Kita cek Wah ini the best Berhasil lagi terlihat Ini keren Kita dapet kursi juga Keren sih mantap Ada lantai 2 Ada terasnya juga Ini Private Denny Bagong Odi Menangis melihat ini Oke coi Setelah ngelihat-ngelihat Tadi kita ngecek-ngecek juga Villanya ini Aku memutuskan ngambil yang ini Yang pertama kita lihat tadi Ini Kalau kalian mau ke sini Di puncak 2000 Siaosar Ini Harganya Kalau weekday Sekitar 2 juta Tapi kalau weekend Sabtu minggu Ini sekitar 2 juta 500an Jadi harga Villanya Tapi bisa diisi Banyak orang ini Bisa sekitar 15 atau 20 orang mungkin bisa Jadi bisa rame-rame Jadi kalau ke sini Itu wajib Bawa Saudara rame-rame Atau teman rame-rame Biar Bisa patungan Biar bisa lebih murah juga Biarnya Jadi kita mau makan dulu Kita coba Yang wajib dicoba itu Kalau ke beras tagi Ini Airnya Kayak es Sumpah Kayak es Dingin kali Jam setengah enam Masih Cukup terang Cuacanya Ini besok pagi Sunrise Kemungkinan disana Munculnya Karena tadi aku lihat Matahari terbenam Di belakang kita ini Semoga besok cerah Bisa kita dapet Sunrise Jadi ini kita mau Istirahat dulu ya Capek coy 6 jam Lebih Tadi aku nyetir Sendirian Dan sekarang Tinggal istirahat Dari sini Dari sini juga kelihatan coy Kalau gak salah Itu namanya Gunung Sinabung ya Kalau gak salah ya Dari sini kelihatan Dia ngorin asep gitu Jadi ini kita mau Ngecek Ngecek Apa Penginapan lagi Disini ada penginapan Bentuknya kayak bola Gini nih Mau kita lihat sekarang Dari dekat Nah ini dilihat Dari dekat coy Balon Balon Setiap balonnya Ada namanya Marga-marga Orang Batak itu Ini Tarigan Tukaro Hei Kemana lagi kita Pulang Pulang Mandi ya maksudnya Oh dingin-dingin Kayak gini mau mandi Bukan air hangat Ada air hangatnya Udah jam 6 lewat 14 Udah mau maghrib Jadi kita Mau balik Ke villa kita Tadi mau istirahat gak jadi coy Kita lebih milih Jalan-jalan Jalan-jalan sore Keren banget Keren ya Ini yang mau main-main ke beras tagi Ada di puncak 2000 Kalian bisa kesini Kita dapet sunset coy Ini kebetulan jam setengah 7 Udah maghrib Kita nyari ikan Buat bakar nanti malam Ini kita sampai ke perkampungan warga Ini di Jalan Bunga Esther Desa Wisma Anggara 1 Jam 6 Subuh Jam 6 pagi Kabut semua coy Kita berasa kayak Dia ini nih Di atas awan Matahari Sampai ketutupan Sunrisenya Kabut semua Dingin kali disini Dingin dingin Ini matahari terang loh Kalau gak ada kabut Cerah Tapi kabutnya masih menyelimuti Sekitar Siosar Jadi kita belum bisa melihat Pemandangan di sekitar sini Kayak semalam sore Yang disana lebih bebas lah Dia rumput lebih banyak Yang disini Ini kayaknya lagi sakit Yang disini mungkin Dipisah dia jadinya Tengok nih Dalam selokannya nih Ulat semua Wih Ini ya Ini ulat semuanya loh Eh Huh Ui Nia Ui Uita Uita Nah udah jam 8, udah hilang kabutnya Udah mulai cerah cuy, udah bisa kita lihat pemandangannya Kota-kotanya juga udah kelihatan tuh Ini cara ini aja diputar kan dia ya? Diputar ya? Iya iya Ini jeruknya cuy, yang udah dipanin Kita mau panin jeruk Itu buat apa? Nguras? Iya Nguras ikan? Iya, itu ikannya disini Yang ada buahnya, gerombolan Iya, dari bawah aja ya Iya, iya Wah, ini ada yang dekat nih Yang ini keriput Ada es lirin Itu bukan es lirin Itu biar dipakan alat Amal alat Ini ya Tuh buahnya tuang Ini depan kalian nih Ini nih Ini deh Ini Ini Salah mutiknya Dia diputar Coba deh, coba dulu Coba dulu Coba lah Marky chop Marky chop manis atau tidak Mari kita coba Manis nih Aromanya manis nih Manis Gue lah makan dulu Nanti kalau ada buah makan baru Oke 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 Ih, siang Ini besar Bawa balik Bawa mobil Nanti Ini besar Ini besar Wih Bisa Tadi di sana Sekilo 20 Ini dari berapa? Gimana nih? Mau dipetik nih Bingung Itu lagi Wih, ini besar kali buahnya Ini besar-besar Ini enak Yang kulitnya tipis Cari Pasti manis Nih, ini manis nih Oh, ini Ini tengok nih Buahnya Ini coy Puas kali ini Tengok nih di bawah Oh my God Oh my God Iya Lihat tuh Lihat tuh Tapi semak Apa yang mengambil Oh iya Cobain aja Manis Diputer deh Nggak rusak pohonnya Tapi susah muternya Tangan dua Eh, coba dulu Satu pohon itu manis Udah manisnya Ini Bingung Mana yang mau dipetik Manis kali Manis kali Tangan tadi Ini Ini Pohon kecil Ini Pohon kecil Manis Manis Asuk 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 Manis Udah, simpan aja Ini 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 Warnanya aja Orang Dalamnya Merah kali Kayak gini Iya Manis Coy Rasanya Satu pohon itu manis Menungkan pula Jendernya Iyuk Begini Ih Geram kaya Aku nih Jadinya Ini Yang ini Batang batu Ini Besarnya Ih Tore Kematangan Dia Ini Besar Kita cobain ya Gila Manis kali Yang ini Yang kecil Yang ini Pohon ini Nganis ya Dia makan berapa kok Lima Dia makan sekilo Tadi udah dikeluar Semua kok Isi dalam perut Kita makan berapa nih Ush Gila Gimana ya Gimana ya Gimana ya Ini Ah Ah Ini Manis kali nih Kayak nih Ini juga Ini Kalap Tadi maunya Sikit Manis 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 Ambilin aja Ini jatuh pohonnya Nih Nih Kalau ketepan Nih Jaman semua Tidak nasok Gitu 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 Instagram Gitu 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 Aku coba menelusuri Yang di semak-semak Yang di semak-semak Lebih banyak Tengok nih Wih Ini lagi Tengok nih Wuh Pohonnya Nih Gila Gitu Vitamin C Terpenuhi Muntah-muntah Ini makan jeruk Ini Yang di semak-semak Ini Lebih banyak lagi Buahnya Rapet-rapet Gila Bingung Ini mau makan yang mana Satu pohon Berapa ratus Ini buahnya Next time Kita ke sini lagi Sama orang Yang ngodeng Biar lebih rami Nih Besarnya Wow Di bawah Juga banyak jatuh Nah ini jatuh Bagus lagi Masih bagus Pohon-pohon yang kecil Gini pun buahnya Udah lebat Udah Ada puluhan gitu Buahnya Ini besar kali Segenggaman tangan Sampai Nyentuh-nyentuh tanah Buahnya Gila Itu orangnya Anies sama Mamaku Lagi matikan buah Jeruk Kebingungan ini Memutik yang mana Banyak kali Ini buah ke Tujuh Tujuh Luar biasa Manis Asam Manis Coba rasai Ini pasti manis Kalau yang kayak gini Warnanya orange Banget Manis banget Bangsali Tujuh 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 Udah penuh Dua ember Aduh Isinya pasti manis banget Teng Coba Impresif Buahkah Sembilan Sembilan Makan nih Makan nih Aku bilang tadi Aku tinggal lagi Tujuh Tujuh Udah dapet Dua ember Nanggung Ambil lagi Buat makan Ini gak manis Manis Taruhan kita Iya Cobain Iya Warnanya aja gini Jangan nilai Dari penampilan Coba Juru itu Kalau warnanya dia Gak merah Gak orange Itu dia gak manis 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 Iya lah Pilihan gue Oke Oke coy Jadi kita sudah liburan Di Brastagi Kemana aja kita deh Metik stroberi Ke Siosar Kemudian ini kita Metik jeruk Ini permintaan dia Dah lama ya Pengen jeruk Pengen metik jeruk Dari tahun kapan Nah yang penting Sudah terpenuhi Dan hari ini Kita cukup beruntung sih Karena jeruknya banyak coy Lagi musim jeruk Ternyata disini Sama musim stroberi juga Jadi Kita sudah puas Kita kirim video kali ini Semoga dapat menghibur kalian See you coy Bye bye Ini jeruknya Manis Manis juga Banyak rumput Nengket Terima kasih Sampai jumpa sensor